Ya dari setiap penyelenggaraan pemilu dari 5 tahun sekali gitu ya dari 2019-2024 sekarang ini pasti pihak yang sementara ini teringgal begitu suaranya mengajukan ada protes gitu ya nah sejauh mana masing-masing tim ses pasangan calon ini mengumulkan bukti-bukti yang katanya ada dugaan pecurangan di tengah hitung resmi KPU yang tengah berjalan dan bagaimana juga konsolidasi para tokoh dan juga para tim ses usai pemilu kita ulas bersama jurubicara Timnas Anies Muhammad, Billy David, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habib Rahman jurubicara TPN Ganjar Mahfud Cikowakim dan Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Nasional Prof. Leli Ariyani Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu Assalamualaikum Selamat pagi Selamat pagi Mas Radit Selamat pagi semua Saya ke Bung Billy dulu yang kemarin juga sempat diutarakan oleh Mas Anies kita akan mengawal terus proses penghitungan suara ini sampai selesai dan ada beberapa dugaan-dugaan yang bisa diolah dari lapangan, laporan menurut Mas Anies yang juga akan ditelusuri apakah itu benar atau tidak ini sejauh ini seperti apa dugaan kecurangan itu yang diklaim oleh tim ses Anies Muhammad? Baik tentu tim hukum nasional kami di Pasron Amin dan juga tim Nas Amin terus bekerja secara intensif pasca pemilu dan kemarin Jumat kan sudah dilakukan konferensi pers oleh tim hukum Amin ya yang menyatakan bahwa dari ribuan laporan yang masuk baik itu ke THM pusat ataupun THM perwakilan di daerah itu ada sembilan kategori utama pelanggaran atau dugaan kecurangan yang kita temui dan tentu hari-hari ke depan tetap kita kumpulkan data, kumpulkan temuan dan juga kumpulkan bukti yang valid terhadap dugaan-dugaan tersebut tentu juga selain itu jalur pengaduan, jalur aduan yang kita buka secara online yang sempat dua kali dibajak jalur WA-nya dan sekarang sudah beralih ke jalur telegram dan juga jalur-jalur pengaduan di setiap provinsi juga tetap dibuka agar setiap pengaduan ataupun setiap laporan masyarakat kita dapat kelola dengan baik dan kita kumpulkan bukti-buktinya dan sejauh ini juga apa yang menjadi arahan Pak Anis ataupun Gizimin adalah tetap menanti hasil KPU dan sampai tanggal ke depannya tentu akan banyak dinamika yang terjadi dan kita juga patut menunggu bagaimana perkembangan-perkembangan yang ada termasuk terhadap dugaan pelanggaran dan juga proses yang akan dilakukan baik itu ke KPU, Bawaslo ataupun nanti sampai dengan DMK oke, ini yang sama-sama akan dikawal oleh Timnas Amin saya ke Bung Ciko dulu karena begini Bung Habib ini sama-sama suaranya sepertinya ada kalau di posisi diduga menang kita nanggah diduga menang gitu ya oke, saya ke Bung Ciko dulu karena sepertinya satu nada begitu dengan Timnas Amin monggo om Ciko oke, TPN Ganjar Mahfud apa yang akan dikawal TPN Ganjar Mahfud dalam konteks penghitungan suara ini? kami akan sama dengan apa yang senadalah kira-kira yang disampaikan Bung Bili tetapi gini pada prinsipnya kecurangan-kecurangan dan dugaan-dugaan kecurangan ini kan sesuatu hal yang tidak hanya terjadi di bilik suara tapi juga di TPS, tapi juga di penghitungan maupun prapemilihan umum ini disanakan bahkan jauh dari sebelum pencalonan sudah ada hal-hal yang kita bisa bilang ini adalah sesuatu yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif nah kita juga mengkhawatirkan apa yang terjadi dalam proses penghitungan nah sekarang kita lihat juga ada pembentukan-pembentukan opini contohnya melalui si rekap yang kita anggap juga tidak sebuah kegiatan yang organik atau natural dan ada juga campur tangan-campur tangan disana nah ini yang sedang kami kumpulkan dan saya ingin menyampaikan bahwa kami melihat ini dari dua perspektif satu perspektif kita untuk melakukan protes dan membawa ini ke ranah dalam koridor aturan-aturan yaitu dalam mencukkan laporan-laporan kecurangan ini satu dari perspektif kontestan tentunya dari perspektif kontestan kami tujuannya adalah ingin suara-suara ini betul-betul berhitung sehingga suara yang kami dapatkan secara murni itu benar-benar tercermin dari apa yang disampaikan nanti dalam hasil tapi yang kedua tentunya dari perspektif sebagai anak bangsa di mana kami ingin supaya demokrasi ini berjalan dengan baik, lurus dan mengedepankan hal-hal yang bersifat jujur dan keadilan ini yang paling utama tentunya dan kita tunggu saja karena proses ini masih cukup lama ya kalau dilihat tadi dikasih waktu untuk perhitungan suara itu sampai 20 Maret dan memang ini adalah proses jadi kita juga ingin masyarakat memahami kami ingin juga mengatakan pada para pemilih kami walaupun pemilih-pemilih yang lain untuk sabar dan menunggu hasil ini sampai kita betul-betul menyelesaikan proses ini bersama oke nah sekarang baru ke pihak Capres-Capres yang katanya diduga menang nih kalau kata Bung Api bahasanya diduga menang Anda merespons ada apa namanya ya boleh kata tudingan lah begitu ada kecurangan dalam proses pemilu dan juga penghitungan suara dengan berbagai permasalahan yang muncul saat ini respons Anda bagaimana? ya sebagaimana berulang kali disampaikan senior kami pakar hukum Prof Mahfud MD pemilu sekarang ini setiap habis pemilu pasti yang kalah mengatakan pemilu curang kan itu hal yang biasa dulu awal pun kami begitu juga dan ada prosedurnya ada tiga kanal penyelesaian kan baik pelanggaran pemilu baik pelanggaran pemilu biasa ataupun pelanggaran pemilu terstruktur sistematis dan masif ada juga apa namanya sengketa proses ya ada juga perselesaian hasil pemilihan umum silahkan ditempuh kami pun banyak sekali list ya dugaan atau tuduhan kecurangan-kecurangan yang merugikan pihak kami meskipun dengan sekarang gap suaranya juga lumayan jauh tapi tetap ada ya ini namanya suara rakyat kayak misalnya di beberapa daerah ada surat suara yang tercoblos paslon tertentu yang merugikan kami kan merugikan orang yang ingin memilih kami tentukan ini satu suara sangat berarti ya kita bukan soal menang kalah ya pemilu ini bukan soal menang kalah saja tapi soal suara rakyat kita hormati, kita perjuangkan kita bukannya merasa menang, ah udahlah ini aspirasi rakyat yang dititipkan pada kita selaku kontestan ada juga kepada para penyelenggara nah kami menghormati juga apa yang dilakukan teman-teman semua itu bagian sah dari demokrasi dan cara-cara yang dilakukan kawan-kawan itu sangat kami hargai karena menempuh jalur konstitusional ke bawah seluruh, mempersiapkan tim hukum jadi ini sebetulnya sesuatu yang sangat amat wajar terjadi kita tinggal ikuti saja alurnya seperti apa kalau kami kan misalnya banyak pihak mengatakan quick count itu valid dan ilmiah karena beda dengan survei yang masih mungkin terjadi pergeseran pada hari H tapi kalau quick count itu memotret hari H sehingga wajar juga kalau ada pendukung kami yang melakukan selebrasi syukuran atas telaksananya acara event besar ini ya pemilu yang hasilnya menunjukkan kami unggul cukup signifikan itu enggak ada masalah juga sambil ya ini kan pemilu ini kan segera berlalu ya kebulasannya sudah tinggal sekarang tahap-tahap menuju penetapan paslon terpilih lalu apakah ada sengketa baru pelantikan ini kan waktu terus berlalu ya nah mentara ya teman-teman yang tadinya tiap hari kampanye juga kembali ke kehidupan normal kumpulan kita kan kembali ke kehidupan normal ya wajar juga di pimpinan kami juga dia kembali ke kehidupan normal ya misalnya konsolidasi silaturahim dengan tokoh-tokoh dan lain sebagainya sambil seperti kata Bung Ciko itu menunggu hasil yang resmi tadi oke nah ini kalau dari tiga timsel sepertinya meskipun capresnya Bung Habib capresnya cawapresnya Bung Habib ini unggul lumayan signifikan sementara ini begitu ya dari hasil hitung resmi di KPU meskipun suara yang masuk belum 100% tapi kata Bung Habib tadi meskipun kita unggul sementara ini begitu tapi tetap saja ada deteksi-deteksi bentuk kecurangan ataupun bentuk yang tidak diinginkan dalam proses pemilu, proses demokrasi nah bahasa-bahasa komunikasi seperti ini Pak Prof Lely Anda yang mengamati dari luar begitu dari tiga timsel saat ini berbicara soal legitimasi pesta demokrasi yang diragukan sepertinya oleh tiga pasang timsel capres-cawapres bagaimana Pak Prof Lely? ya pertama saya ingin mengucapkan selamat dulu nih kepada Mas Haji Bu Rahman yang diduga diduga ya bahasanya ya yang diduga menang persifik tapi jangan disebut diduga jadi menteri dulu Bu oke nanti malah offside gak apa-apa oke ya pertama itu yang kedua untuk Mas Ciko dan Mas Bily bersabar karena hitungan belum selesai kita bersyukur juga ya ada KUIKON karena dengan KUIKON itu kita bisa mencari tahu dan menjadi tahu mana yang diduga menang yang diduga kalah sehingga dengan dugaan-dugaan itu kita bisa mengantisipasi itu yang kedua yang ketiga ini juga memungkinkan teman-teman terutama yang kalah nih termasuk Mas Habibur juga meskipun menang diduga menang tadi untuk mencari tahu kalau ternyata versi KUIKON itu begitu besar jaraknya perbedaan hasil hitung suaranya kan kemudian ada formulasi yang dilakukan oleh tim sukses masing-masing juga berbeda sama dengan si rekap itu mulai dari TPS PPK Kabupaten KPU Kabupaten Kota Provinsi sampai KPWRI ternyata kan kalau versi KUIKON itu tidak pernah mempertimbangkan dugaan-dugaan kecurangan yang sekarang ini lagi rame di media sosial karena di KUIKON kan dicomot aja semua pas keluar tapi memang itu katanya berdasarkan real con tapi kenyataannya ketika hitungan itu berlangsung muncul semua spekulasi yang ada di media sosial terutama tentang ada ketua Bawaslu juga mengatakan ada ribuan TPS yang melakukan pencoblosan ganda dan seterusnya dan sebagainya ada 2.700 lebih TPS katanya yang diduga ada perhitungan suaranya yang tidak boleh dilihat dan lain-lain dan sebagainya ini adalah antisipasi yang dilakukan tapi kalau pertanyaan Radi tadi adalah bagaimana komunikasi mereka yang hari ini menyatakan semua hal terkaitan dengan perolehan suara di pemilu 2024 saya mengatakan semuanya cerdas baik Habib, Ciko maupun Dili sudah teruji selama kampanye nampaknya ya Pak Radi jadi memang betul langkah-langkah yang harus mereka lakukan terutama yang diduga kalah diduga kalah loh belum kalah bahwa mereka harus menghargai apa yang sudah dilakukan oleh pendukungnya pemilihnya konstituennya bahwa suara mereka itu tidak boleh diabaikan begitu saja suara mereka harus dihargai karena itu mereka harus mencari tahu dan mereka harus mengkomunikasikan lewat simbol-simbol gerakan, lambang, pesan-pesan yang mereka perpukankan kepada pemilinya kami berjuang loh untuk memperjuangkan suara kalian yang hilang suara kalian yang lenyap dan sebagainya demikian juga dengan yang diduga menang kami meskipun sudah menang besar diduga menang besar mungkin saja masih ada suara pemilih kami yang juga dicurangi barangkali kami bisa menang 60 atau 70 persen mungkin begitu perkiraannya jadi hari ini saya merasakan perjuangan yang sama dari ketiga-tiganya dan mudah-mudahan ini terus berlanjut sampai berakhir perhitungan suara di KPU sekalipun karena harus berlanjut ke MK kalau nantinya jadi tapi yang lebih bagus memang ditempu jalur bawah selu dulu ya karena nanti kalau di MK juga akan ditanyakan sudah belum ini dilakukan pengaduan ke bawah selu lalu apa tindakan bawah selu sejauh mana bawah selu melakukan kegiatannya untuk mengawasi pesta demokrasi ini semua itu akan menjadi pertanyaan di MK karena kebetulan kita juga mengawal ini sejak 2014 dan 2011 di Kompas TV ya Mas Radia jadi kita juga tahu banyak prosesnya baik kalau saya lihat berarti dari tim ses tiga pasang Capres-Cawapres ini ya ini bukan seperti yang Bu Hapi bilang bukan soal kalah menang tapi untuk mengawal sistem demokrasi kita yang lebih baik begitu ya sistem demokrasi kita yang lebih sehat untuk memperjuangkan suara pemilih masing-masing untuk memperjuangkan suara pemilih yang harus satu suara pun itu sangat harus dianggap penting begitu untuk kita semua nah saya akan tanyakan lagi ke Bung Bili Bung Bili kalau begitu kalau memang konteksnya untuk mengawal apa namanya sistem demokrasi yang lebih bagus apakah niatnya lurus seperti itu atau memang berharap juga suara Anies Muhammad ini juga bisa berubah dengan adanya apa namanya protes ataupun keberatan soal kecurangan pemilu ini baik kan selain dengan segala dugaan pelanggaran tentang angka kita kan juga tetap konsisten dari awal kami tetap konsisten menyuarakan bahwa kita punya yang namanya pertarungan moral dari awal itu kita tegakkan dan kita sama-sama melihat bahwa tadi Bung Ciko sempat sampaikan di awal bahwa prapemilu itu juga banyak sekali hal-hal yang kita sayangkan terjadi dan itu jauh dari prinsip ketatanegaraan yang baik dan juga kita melihat bahwa segala hal yang bercurangan dengan angka tentu ada hitungan kalkulasinya tapi segala hal yang tidak berkaitan dengan angka itu tentu kita perlu lihat dari perspektif yang berbeda baik secara hukum, secara sisi kepantasan dan dari sisi bagaimana masyarakat atau publik melihat itu dan itu tentu kita perlu pertahankan kita tetap konsisten mengawal itu dan Pak Anies pun sampaikan di tanggal 14 malam bahwa kita Paslon Amin adalah pejuang yang demokrat apapun nanti hasilnya ketika wasit yang memimpin pertandingan penyelenggara pemilu tanggal 20 Maret mengumumkan tentu kita tidak boleh menyangkal hal itu karena itu sebuah pernyataan resmi sebuah pernyataan secara konstitusi yang sah dan kita perlu mendukung itu di luar itu segala proses kita lakukan secara konsisten baik itu pengawalan di bawah selu ataupun juga pengawalan di KPU dan tentu selain proses pasca pemilu ini tetap kita ingin menegakkan atau ingin mengingatkan bahwa di proses pra pemilu ini banyak sekali hal yang tidak benar sehingga pemilu ini berjalan dengan demikian oke ya kalau Bung Bili tadi bilang suasana kebatinan di Timnas Amin ini tetap mengawal penghitungan suara tapi apapun yang ditunjukkan nanti pada hasil akhir penghitungan suara akan tetap dihormati apakah suasana kebatinan yang sama ada pada tim ses TPN Ganjar Mahfud, Bung Ciko? saya rasa itu adalah suasana kebatinan yang memang harus kita rasakan karena memang kami kan hidup kita ini hidup berbangsa dan bernegara yang tujuan kami juga melakukan protes adalah juga menjunjung tinggi konstitusi dan aturan-aturan di dalam negara ini karena ini masih dalam koridor demokrasi dan hukum yang berlaku artinya apapun hasilnya juga akan kami hormati tentu dengan catatan bila prosesnya dalam protes maupun nanti bila ada sengketa di Mahkamah Konstitusi juga proses ini juga dilakukan dengan jujur dan adil nah itu yang paling penting nah yang kedua adalah kita juga setuju dengan apa yang disampaikan oleh Prof Lely bahwa memang kita ini harus menghargai suara rakyat yang memiliki kami tapi bagi kami bukan hanya itu kami pun ingin juga menghargai suara rakyat yang memilih paslon lain karena kita jujur walaupun yang diduga menang sekalipun karena pada prinsipnya saya meyakini bahwa rakyat Indonesia di seluruh pelosok Indonesia ini siapapun mereka dan apapun tujuan mereka dan keinginan sebagaimana besar keinginan mereka untuk memenangkan paslon mereka mereka juga tidak mau menang secara curang kan kita juga punya adab dan etika dan juga moral-moral anak-anak bangsa yang dari dulu sudah teruji Indonesia ini kan bangsa yang besar bahwa juga mereka ingin proses ini berjalan sesuai dengan apa yang sudah dicanangkan aturan-aturan itu jadi pada prinsip ini adalah perjuangan untuk bersama jadi tidak boleh dinihilkan dan kami akan terus mengawal suara mengumpulkan bukti-bukti dan kita lihat nanti bagaimana di proses di bawah selu maupun di mahkamah konstitusi oke ya sebagai internal orang yang berada di internal TKN Prabowo Gibran saya juga pengen tahu nih Bung Habib suasana kebatinnya Pak Prabowo dan Mas Gibran menghadapi situasi yang saat ini ataupun isu-isu yang bergulir saat ini termasuk soal dugaan-dugaan kecurangan begitu bagaimana sih dari Pak Prabowo dan Mas Gibran sekarang? ya persis ya disampaikan Pak Prabowo kalau gak salah teman-teman wawancara beliau di kolam renang ya oke ya saya juga menyimak itu ya kan kita pasrah saja apapun yang terjadi kita siap kita akan jalani kalau tahu waktu kemarin kita belum mendapatkan kepercayaan ya kita jalani kalau tahu sekarang kita diduga menang tetap kita jalani saja ya kalau soal-soal isu-isu kecurangan sejak awal prosesnya pemilu ini kan kontroversi terus berjalan bukan hanya tuduhan kepada kami tapi juga tuduhan kepada paselan-paselan lain dan bukti-bukti juga yang sama-sama hampir sebagian besarnya sudah berproses ya atau sedang sudah dilaporkan ke pihak-pihak yang terkait jadi sudah ada yang ngurusnya jadi Pak Prabowo tidak apa namanya handle yang seteknis itu diserahkan saja ke tim ya ke tim ini tim kami ya saya kebetulan di TKN khusus handle masalah persoalan-persoalan hukum seperti ini kita sudah pengalaman lah dua atau tiga kali pemilu yang seperti ini sistemnya sudah berjalan ya jadi beliau apa namanya manualnya sudah ada kalau habis pemilu yang disiapkan apa dan lain sebagainya sudah siap semua jadi tidak ada sesuatu pun yang membuat Pak Prabowo itu risau lah sekarang ya dalam posisi tidak cukup baik dalam konteks elektabilitas saja beliau tenang apalagi seperti ini gitu oke jadi suasana kebatin ini Pak Prabowo ya berserah diri saja ya begitu ya beliau orang yang sangat tenang sangat ikhlas lah ya nah tadi kita sudah berbicara soal bagaimana proses penghitungan suara yang sama-sama sepertinya tidak hanya dari kubut Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud tapi juga dari kubunya Prabowo Gibran tetap juga mengawal hasil penghitungan suara sampai akhir dimana sama-sama ingin membangun sistem demokrasi yang lebih sehat nah selanjutnya kita akan bahas soal konsolidasi politik pascapil pres nah ini menarik karena juga ada pernyataan dari Pak Prabowo yang saya ingat pada saat menyampaikan pidatonya di istora akan merangkul semua setelah pemilu akan merangkul semua elemen termasuk juga mungkin dari kompetitor ya dari pasangan 01 dan 03 apakah yang konkret akan dilakukan oleh Pak Prabowo nanti mungkin untuk merangkul semuanya dalam rangka rekonsiliasi politik kita akan bahas sesaat lagi di Sapa Indonesia Pagi setelah belum saya tanyakan kepada masing-masing tim ses Capres-Cawapres soal bagaimana komunikasi politik yang terjadi atau yang dijalin antar kubu begitu ya pascapil pres atau pascapil pemilu saya akan tanyakan dulu kepada pakarnya komunikasi politik Prof Lely Aryani Prof, Anda yang sehari-hari melihat begitu bagaimana setelah pemilu komunikasi politik yang dijalin oleh tiga tim ses dan juga partai-partai koalisi bagaimana dan kemana arahnya? ya pertama kalau kita menyaksikan kompas TV hari ini komunikasi politiknya seperti ini yang gembira aja nih tiga-tiganya sehat ya bun ya kebetulan juga kemarin di TV lain kemarinnya di TV lain itu kan tim yang bicara juga beda komunikasinya bagus-bagus aja dan itu juga bagus untuk menemukan jalan ya bagi pesan-pesan politik yang diperbukaran jadi ada tiga pesan nih dalam komunikasi politik itu adalah tentang ketika mereka berkomunikasi politik itu substansi informasi apa yang mereka sampaikan baik kepada pihak penyelenggara pemilu baik kepada teman-teman mereka yang berjuang untuk mempertaruhkan suara pemenangnya tadi suara konstituennya tadi dan seterusnya itu tentang substansi informasi yang dihadirkan yang kedua setting di mana informasi disebarkan jadi kalau settingnya di media dengan di mahkamah konstitusi atau di bawah slum itu mereka harus beda kerasnya harus beda pertahannya harus beda dan sebagainya dan yang ketiga adalah tentang fungsi yang mereka jalankan fungsinya kan mewakili pasangan masing-masing positioning mereka pasti beda nah perbedaan itulah yang nantinya akan menunjukkan silaturahmi politik boleh tetap jalan tapi peran masing-masing juga harus dijalankan nah pasangan 01 nih saya mau nanya nih mas Bili itu kan papa lo sudah diundang nih sama pak Jokowi ke istana ini juga menarik nih apakah ini konsolidasi sebelum perjuangan dimulai ataukah itu atas permintaan mas Habibur ayo pak Jokowi undang aja tiga-tiganya gitu bertahap ya meskipun iya meskipun dinamikanya kita tahu ya baik Ibu Mega maupun Pak Palo itu kan tetap dalam koalisinya pak Jokowi ya nah kalau mereka ketemu pak Prabowo itu beda lagi tapi kan kita tahu pak Jokowi posisioningnya di mana oke nah itu saya gak bisa jawabnya ya mas Habibur dan mas Bili yang bisa mas Jikop juga gak bisa jawabnya itu oke nah ini jadi semuanya memegang saja kecuali untuk tidak Al-Qadu oke saya tanyakan langsung ke Bung Bili yang berada di internal timnas Amin dan juga partai-partai koalisinya ini pertemuan pak Jokowi dengan pak Surya Polo apa nih maksudnya nih setelah pemilu ini cukup mengejutkan juga kira-kira banyak publik yang mengira juga wah jangan-jangan pak Palo ini juga ingin mengejutkan kerjasama dengan pak Jokowi melalui capres-capres yang didukung pak Jokowi begitu padahal memang belum usai ya ya silahkan Bung Bili secara internal kami belum mendapat informasi yang lengkap Surya Polo pun belum mengeluarkan pernyataan apa hasil pertemuan pak Presiden kemarin tapi mungkin pak Surya Polo yang beruntung nih dapat giliran yang pertama ya dan itu dilakukannya di ruang publik kita gak diundang makan siang gak diundang makan malam tapi dilakukan secara resmi dan kita tetap pada prinsip bahwa koalisi 01 adalah partai-partai yang berintegritas apapun yang dilakukan pertemuannya dilakukan di ruang publik kemudian ketika nanti ada pertanyaan tentu akan pernyataan disampaikan di ruang publik dan kita melihat bahwa partai koalisi ini tetap solid tetap dalam arahan semangatnya ada di jalur perubahan dinamikanya nanti seperti apa kita patut menunggu dan itu lebih kepada ranah partai politik dan kita menghormati ranah partai politik apapun keputusan yang nanti dihasilkan tapi kami percaya pertemuan-pertemuan yang dilakukan itu pertemuan-pertemuan silaturahmi politik yang biasa tentu kita patut mendugan semuanya adalah negarawan dan semuanya yang dibicarakan adalah demi kebaikan bangsa dan negara oke demi kebaikan bangsa dan negara apapun hasilnya juga nanti di pemilu 2024 ketika KPU sudah mengumumkan hasil resminya ya Bung Habib kalau tadi disinggung Prof Leli ini apa ada komunikasi khusus sepertinya dengan berbagai partai politik termasuk dari kubunya 01 dan 03 gitu nah kalau Anda konkretnya untuk mewujudkan apanya tanpa Prabowo pada saat pidatunya ini kan muridnya mahasiswanya Bung Leli di komunikasi jaya banyak saya diajarkan memang panggung depan panggung belakang itu ya kurang lebih begitu juga gitu ya begitu juga ya artinya kita politis ini kadang-kadang ada hal-hal yang tidak seformel yang diduga publik ya komunikasi yang terjalin sangat baik bukan hanya setelah mas oke ya tapi sebelum dan pada saat kontestasi silaturahim yang baik itu tetap terjaga itu yang kami jaminkan kepada publik tapi kalau di depan layar gontok-gontokan itu tidak sepenuhnya seperti itu itu kan dinamika tapi pada akhirnya tidak mungkin kita ini akan terpecah belah tidak akan mungkin itu yang garansi buat rakyat nah soal komunikasi saya kembali ulas bahwa ya baik dalam konteks formal maupun informal yang lebih banyak itu informal ya komunikasi itu terus terjaga misalnya ada petinggi kami dan petinggi dari pasron tertentu sama-sama kami dari Sumatera Selatan pakai bahasa daerah kurang lebih kan kalau kau yang menang jangan lupa aku gitu kan ingat-ingat aku ya kurang lebih begitu intinya antara ya hampir-hampir top leader bukan pasron memang ya tapi top leader kurang-kurang lebih yang disampaikan begitu makanya kami ini cool saja ya kayak dengan teman-teman dari berbagai dari pasron pasron lain kalau kita kan cool saja betul tensinya tinggi ya kan dia kalau di sini tetapi gak akan sampai ke perkecahan nah satu hal gagasan besar yang disampaikan Pak Prabowo tapi ini juga disampaikan Pak Suryapalo ya disampaikan juga dengan oleh Bu Mega coba Mas Radi cermati ketiganya selalu menyampaikan soal persatuan ya jadi apa yang disampaikan Pak Prabowo kami akan merangkul kami akan menjadi presiden bagi semua rakyat itu bukan omongannya Pak Prabowo saja coba deh cek Pak Suryapalo sering bilang begitu Ibu Mega sering bilang begitu Pak Jika jujur kala ya kan ya sering bicara begitu mereka ini kan pasti lebih cair lagi diantara mereka bayangkan misalnya dulu gak ada komunikasi apapun sebelumnya tiba-tiba Pak Suryapalo datang ke Pak Prabowo ini Pak Anies mau jadi gubernur bisa gak Pak Anies itu bukan orang gerindra gak kenal juga secara pribadi dengan kita sebetulnya tiba-tiba bisa jalan ya begitu juga misalnya ketika sebelumnya nih ya Bu Mega dengan Pak Prabowo mengusung Pak Jokowi dan Pak Ahok ya untuk dipilkandai ya kan sebelumnya kan kita gak ada koalisi apapun dan sebagainya tiba-tiba bisa tiba-tiba bersatu gitu ya bisa cair seperti itu nah itulah yang memang harus kita atau ladani yang dicontohkan para tokoh-tokoh bangsa itu ya ya betul kontestasi boleh berjalan panas makanya Pak Prabowo menyampaikan maaf lihat waktu debat terakhir kalau gak salah atau kampanye terakhir mohon maaf kepada Paslon 1 Paslon 3 apabila ada kata-kata ada perlakuan yang tidak mengenakan tidak berkenan ya kan ya itu tetap harus kita sampaikan Pak ya akhirnya kan kita melihat ini pemilu ya yang terbesar demokrasi di negara demokrasi terbesar melibatkan ratusan juta orang 204 juta DPT melibatkan ribuan penyelenggara di sekian titik dan serempak serempaknya itu bisa berjalan mohon maaf ya kita gak dengar ada kerusuhan ada bakar-bakaran dan lain sebagainya bentrokan pun tidak ada ini bagus gak? sangat-sangat bagus kita ribut-ribut kan kita sama-sama lewat jalur konstitusi ini saja temen papa Pak Billy dan kawan-kawan langsung bergerak kumpulkan bukti ya kan sampaikan ke publik Pak Ciko dan kawan-kawan kumpulkan bukti bikin posko bikin pos pengaduan online dan lain sebagainya menurut saya ini kita ini bisa jadi contoh loh bagi negara-negara lain ingat waktu apa namanya Trump lawan Biden itu kan ribut yang sampai apa namanya itu istana Pak Capitol Hill yang didudukin segala macam ya kan nah ini kita sejak 2019 kesini ini bangsa kita menunjukkan kedewasan yang luar biasa dan ini kan dibicarakan di dunia internasional dulu memang pernah kita yang melewati fase-fase tegang ya kan apa namanya saling ya ini lah ancang-ancang lah ya kan kalau Anda kerahkan 10 ribu kita kerahkan 100 ribu kurang lebih begitu nah faktanya kan setelah 2019 kesini makin lama makin bagus ini bukan hanya di sekarang di pemerintahan tapi juga teman-teman teman-teman PKS teman-teman waktu Partai Demokrat kemarin menjadi oposisi quote-unquote juga oposisi yang berkualitas coba Anda cek di parlemen 5 tahun terakhir misalnya teman-teman PDI Perjuangan Partai Utama Pendukung Pemerintah bisa juga bersikap kritis terhadap pemerintah ya kan ya teman-teman PKS bersikap kritis tetapi tidak menghambat alur kerjanya parlemen sikap mereka mereka sampaikan tapi alurnya tetap mereka hormati misalnya dalam perumusan undang-undang atau anggaran sikap kami begini nolak ciptaker tetapi begitu selesai begitu rapat tingkat pertama tingkat kedua kalah suara misalnya ya sudah dihormati itulah yang dicontohkan oleh para pemimpin-pemimpin kita 5 tahun terakhir dan puncaknya ini pemilu kali ini oke pun ada riak-riak di tengah jalan untuk menuju proses rekonsiliasi itu seperti saya baru baca berita ini soal petisi relawan ganjar yang saat ini mengeluarkan atau mengeluarkan sikap petisi menyikapi hasil penghitungan sementara ya boleh ada riak-riak seperti itu ya silahkan ya kan semua orang boleh berapa namanya boleh berbicara yang gak boleh itu sekarang ini melarang dilarang-melarang itu kan kalau masih dalam koridor silahkan saja kan apalagi apa yang disampaikan teman-teman pendukung mas ganjar ini ya akan diformulakan dalam gugatan di bawah selu maupun apa namanya makamah konstitusi kita kita hormati jadi kalau kita cermati bersama bahwa proses-proses protes seperti ini ini bisa diselesaikan dan penyelesaiannya itu harus secara resmi baik itu di bawah selu dan juga bukan hanya itu paradis termasuk teman-teman yang menyuarakan pendapatnya tadi kayak tadi bikin petisi misalnya bikin member bebas boleh kok itu bagus-bagus sekali menurut saya silahkan jadi penyimbang baik saya ke Bung Ciko Bung Ciko dalam konteks komunikasi politik saya kembali lagi ke konteks itu dan dalam rangka konsolidasi antar partai politik pasca pilpres sostana keberhatian PDI Perjuangan dan Ibu Megawati saat ini bagaimana Bung Ciko sampai saat ini seperti yang saya sampaikan tadi selama acara ini tadi bahwa kami masih berkonsentrasi dalam mengumpulkan bukti-bukti dan duga-dugaan kecurangan kami masih berkonsentrasi untuk menghitung suara pemilik-pemilik kami maupun suara seluruh Indonesia dan ini kita mesti menunggu apa yang dinamakan penghitungan suara manual yang dilakukan oleh KPU dan sampai suara ini final dan bagaimana sikap-sikap kami selanjutnya masalah komunikasi politik ini kan intinya adalah masalah untuk masa depan bagaimana setelah pemilu ini betul-betul selesai mana yang akan berada dalam koalisi pemerintahan mana yang bahkan berada di luar pemerintahan dan ini belum menjadi fokus utama kami tetapi harus diingatkan kalau saya berbicara bukan hanya sebagai jurubicara TPN tapi juga sebagai jurubicara Partai Demokrasi Indonesia perjuangan kami siap berada dimana saja dan masyarakat juga sudah tahu elit-elit politik juga sudah mengetahui bahwa PDI perjuangan pernah beberapa kali ada dalam kekuasaan dan juga kita juga beberapa kali menjadi oposisi baik di era reformasi maupun era orde baru dan ini tidak pernah menjadi masalah bagi kami karena kami menganggap itu juga adalah bagian dari sumbangsi kami pada negara dan bangsa ini kita bicara soal rumus demokrasi yang sehat selalu harus ada unsur-unsur yang berada di luar pemerintahan untuk menjaga check and balances kegiatan-kegiatan berbangsa dan bernegara dalam sisi pernegaraan tapi kalau ngomong rumus demokrasi sepertinya PDI perjuangan sekarang juga punya suara yang sementara ini paling banyak juga akan menang juga akan menang juga di parlemen akan menguasai parlemen begitu kira-kira dalam konteks ini sepertinya pun balik lagi ke rumus demokrasi ketika pasangan capres-cawapres yang diusung PDIP tidak menang begitu di pilpres sepertinya akan mengambil langkah oposisi nah banyak anggapan seperti itu respons Anda bagaimana Bung Ciko? Syukur Alhamdulillah apalagi kalau dugaan itu bisa di dikatakan secara benar akhir dari penghitungan suara pemilu ini itu yang kami sampaikan bahwa kita berterima kasih juga pada pemilih PDI Perjuangan yang telah melakukan pecoblosan kemarin dan kami juga tetap dalam koridor dalam bidang pilek ini kami tetap melakukan penghitungan-penghitungan yang serius dan tetap mendalami bila ada kesurangan-kesurangan karena kami berharap tentunya sebagai kontesan berharap suara kami tidak hanya segitu saja tapi kita menangnya menang cukup jauh nah tetapi kita pada prinsipnya pada perspektif yang kedua yang selalu saya katakan perspektif sebagai anak bangsa kita ingin semua suara pilih ini terhitung dan pemilu ini berjalan jujur dan adil jadi kita bersyukur kita menang hat-trick tiga kali pilek sepertinya diduga kita akan tiga kali memenangkan pemilihan legislatif ini oke ya pembicaraan kita pagi hari ini kalau boleh saya simpulkan siapapun yang menang dalam rangka pilpres begitu ya atau pemilu kalau ada memang dugaan-dugaan kecurangan yang yang terjadi ataupun kita sama-sama mengawal satu pun suara rakyat ini dalam konteks bukan siapa yang menang bukan siapa yang kalah tapi dalam konteks kita memperbaiki terus sistem demokrasi yang ada di Indonesia untuk menuju demokrasi yang lebih sehat jujur dan adil begitu kira-kira kita akan sepakat duduk bersama untuk membicarakan hal itu dan juga ke depannya kalau memang ada konsilasi-konsilasi politik yang dinamis begitu ya PDI Perjuangan sekarang patut diduga akan memenangkan pilek gitu dan sementara itu di sisi lain juga capres 02 patut diduga juga sepertinya akan memenangkan pilpres ini akan menjadi keseimbangan antara parlemen sebagai pihak legislatif dan eksekutif nantinya ini yang menarik untuk kita cermati bersama ke depan tapi untuk konteks rekonsiliasi kita rangkul bersama seperti yang diutarakan Pak Perbuo juga ini sama-sama kita nantikan realisasinya seperti apa terima kasih Bung Habib Rahman sudah hadir di Studio Kompas TV pagi hari ini lalu juga ada Bung Cikwakim Niko, Bili, Bunda Bili dan juga Prof Leli Alam, Samakan, Juan dan berinformasinya selalu Bapak-Bapak dan Ibu ya ya